In this episode, Krayo talks about Sedangkan kalau kita sudah di industri Ya, kita salah? Yaudah, gimana lagi? Kamu harus menjawab dengan kesalahan yang kamu harus dibuat Gak ada kayak, oh nanti minggu depan dicoba lagi ya Biar lebih bagus ujiannya Gak bisa, yaudah, sekali kena gas, yaudah Perusahaan yang lebih Ketika kita dimarahin Meskipun kita gak salah, tapi kita dimarahin Mereka bilang kita salah Yaudah, kita harus terima Gak boleh ada namanya membantah Mencari excuse apapun Yaudah, kita terima Soalnya mereka punya standartnya sendiri Kita trainee di sini Waktu di bar belajar kayak Beringannya dessert itu cola Jadi cola, tapi dibuat cocktail Jadi dicampur alkohol Tapi base-nya itu cola And this is Talks at Ultimo Feodora Claricia Laksmono Hai Miss Sehat ya? Sehat Sehat Ya, karena mau lulus Jadi harus jalanin program internship Wajib itu Wajib dong Blanco Parmandif Di daerah Ubud Kalau kalian mau ke Ubud ini bisa mampir Boleh, main-main kesini Tempatnya asri ya Ubud masih banyak Icow-icow Pohon-pohon Deket Monkey Forest Beda banget Pipesnya sama Denpasar Kota Nusa Dua Memang perkotaan kan Iya Beda Tapi oke keren Masih udaranya masih sejuk Masih dingin Betul Masih pegunungan sih Masih pegunungan Iya pegunungan Ini dataran tinggi ya Di sini nih ya Petah ya di sini Feodora Petah Mau balik Surabaya gak nanti? Balik lah Kan harus itu laporan Oh iya Laporannya ditunggu Laporannya ditunggu Kalau gak gak lulus nanti Lulus nanti ya Bayar terus nanti kamu ya Maka ya gak bisa dong Jangan Iya 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 Nanti sebelum kita bahas Masalah internship Feodora ini Saya mau Kita mau ngobrol dulu ya Masalah Kenapa Feodora kok Pertama kali itu Ambil kuliner Kenapa kok Timu oke Boleh Oh Feodora Kenapa Feodora dari Petra Dua Manya ya Dari Petra Dua Manyar Kenapa kok Kamu pilih kuliner Kenapa kok gak Jurusan yang lain aja Mungkin Seperti kayak ekonomi Sekretaris Atau apa Ya kalau Masalah bidang kuliner itu Mungkin Bisa dibilang Ada turunan juga ya Jadi dari kecil Emang udah ada interest Ke dunia kuliner Entah itu baking pastry Atau Kitchen ya Soalnya Mungkin banyak Saudara Itu yang Punya restoran The Pot Atau buka catering Iya Emang bidangnya Di dunia kuliner Dan mama sendiri Kan juga Bakery Jadi otomatis Dari kecil itu Mainnya di Alat-alat Masak Perdapuran Iya Perdapuran Jadi otomatis Semakin besar itu Semakin kayak Semakin keliatan lah Semakin Kepingin Kepingin mendalami Bidang kuliner Dan Kebetulan juga Pernah iseng-iseng Ikut lomba Lomba apa? Lombanya Otimo dulu 2018 Tapi sebelum itu Feo sudah sering ikut lomba? Atau itu pertama kali lomba? Dulu sering ikut lombanya Petra Petra kan punya lomba Petra Junior Chef Competition Oh PJ PJ CC Oh yang biasanya di Mall itu ya? Iya Kerja sama-sama Otimo juga Dulu sering ikut Jadi pertama kali ikut lomba itu Kelas 5 SD Kelas 5 SD Ikut satu tim Terus juga para ikut yang sama mama Tapi emang Belum dikasih juara Terus pertama kali juara itu Di Otimo Apa? Yang lomba apa itu? Lomba Anak-anak SMA itu apa namanya? High School Chef Competition High School Chef Competition Iya Waktu itu grup nggak? Itu grup bertiga Grup bertiga Iya itu grup bertiga Sama teman-teman Dapet juara? Tiga Juara tiga Berarti dapet potongan? 25% Itu kenapa kamu masuk Otimo berarti ya? Iya bisa jadi salah satu alasan ya Soalnya kan sebelum itu kan bingung-bingung juga mau kuliah masak dimana Terus waktu lihat Otimo kitchennya bagus Terus lihat waktu itu mahasiswa Florence ya Mahasiswa Florence itu juga mereka kekeluargaannya dapet antara satu sama lain kayak Ih asik juga ya Terus habis gitu masih di Surabaya Jadi considernya banyak lah Iya pertimbangannya banyak ya? Iya pertimbangannya banyak Iya pertimbangannya banyak Vio tuh berapa bahas sodara sih? Vio dua, satunya adik Satunya adik Iya Adiknya tapi nggak di kuliner juga ya? Nggak, nggak di kuliner tapi dia suka makan Suka makan Suka makan aja Nggak suka masak Nggak suka masak Banyak kok yang kayak gitu termasuk saya Terus akhirnya orang tuanya kasih ke kuliner gimana ceritanya? Iya sih awalnya tuh nggak dikasih Karena mungkin orang tua meragukan ya kayak dibalik backgroundnya orang keluarga itu mereka merasa orang-orang zaman dulu merasa kalau masak itu bisa auto tidak Sedangkan kalau seketika kita udah mempelajari dunia kuliner, oh ternyata dunia kuliner itu tidak sesimpel yang orang-orang awam tahu Banyak teknik yang harus dibelajari Banyak metode-metode yang harus kita develop lagi Iya Terus belum mental yang dilatih juga Iya Awalnya itu nggak boleh Tapi setelah dapat lomba dari otimo dan dapat potongan Baru kayak orang tua merasa kayak oh ya mungkin dia emang serius di sana Kalau nggak serius kan juga nggak mungkin iseng-iseng ikut lomba Betul Jadi oh dia serius di sana akhirnya baru kayak oh ya udah nggak apa-apa kamu masuk kuliah masa Akhirnya diizinin ya Akhirnya diizinin tapi ya melalui proses yang panjang juga ya izinnya Iya, iya dong Ya karena kan memang kalau pendidikan itu kan investasi yang jangka panjang Iya investasi jangka panjang Apalagi kalau Vio mikirnya masa itu ilmu yang nggak bakal habis selalu berkembang Soalnya Vio mikirnya tuh manusia hidup pasti butuh makan nggak mungkin manusia nggak makan Sedangkan kalau meskipun nanti ujung-ujungnya kita nggak lanjut di dunia kuliner Tapi kan maksudnya kita punya bekal untuk kasih makan diri sendiri atau gimana Ya gitu Betul, betul Limu yang nggak Nggak pernah habis Nggak ada habis fungsinya Iya Nggak mungkin juga digantikan sama teknologi Mau secanggih apapun teknologi ya mungkin bisa digantikan Tapi tetap Tetap butuh manusia peran manusia di dalamnya Antara itu buat taste makanannya atau develop menunya Pasti butuh Betul, betul, betul Seperti itu memang Terus akhirnya kamu pilih Otimo Iya Terus gimana kesannya di Otimo Kamu saya bilang nggak enak ya Cukup menyenangkan sekali sih Apa ya Kalau di Otimo tuh bener-bener diajari teknikal Dari fundamental Iya bener-bener dari basic Mulai basic cutting skill Dari teori kita juga diajarin Dan nggak cuma diajarin masaknya aja Tapi tetap ada teori-teori yang menunjang Nanti kita di dunia industri ke depannya Seperti hygiene, nutrisi Iya Itu yang nantinya bakal kepake kayak cost control Gimana caranya kita buka Misal nanti buka bakery, restoran Tapi kita nggak bisa menghitung kayak penghasilan Pengeluaran inventory dan yang lainnya Ya itu perlu ya Itu perlu banget sih Terus kalau di kitchennya gimana tuh? Kitchennya asik karena Kita didemokan dulu Jadi bukan kita cuma dikasih resep Dan kita eksekusi sendiri Tapi kita bener-bener dicontohkan Dikasih tahu teknik yang bener Cara memasak yang bener Sampai kita boleh taste Punya chef yang demo Kita boleh taste Jadi kita tahu nanti Oh kita bikin itu Rasa yang autentik itu harus seperti ini Bukan cuma segera resep Karena resep kan cuma patokan ya Cuma patokan Kita harus bisa develop lagi Iya betul Apalagi kalau kuliner ya Kalau kitchen Itu kita bener-bener harus Melatih palet Palet kita kan Misal kayak Kurang asin Kurang manis Kayak kurang gurih Itu kan Kita harus Asal terus sampai Kita bisa menemukan Oh palet kita itu yang balance seperti ini Ya iya iya Oke Terus kemarin kan Vio juga sempat ini ya kamu ya Ikut lomba kan? Iya Lomba apa namanya? Lakusan Competition Lakusan Competition Itu yang mengadakan Saya Indonesian Chef Association Iya Indonesian Chef Association Dan pesertanya cukup banyak Karena Terdiri dari Itu untuk anak-anak muda ya? Untuk kalangan mahasiswa Itu semua Semua kalangan Oh sorry Itu bukan Indonesian Chef Association Tapi ACP Oh ACP Iya ACP jadi beda lagi sama yang ECA Jadi ini Ada juri Juri-jurinya banyak dari luar juga Ada Singapura, Malaysia, Penang Oh itu se-Asia ya berarti ya? Se-Asia Dan kamu di kategori apa Vio? Di Junior Pasta Junior Pasta Junior Pasta Junior Pasta Junior Pasta Challenge Junior Pasta Challenge Junior Pasta Challenge dan Vio dapet? Bronze Dapet bronze Dapet bronze medal Hmm Gak mudah ya itu Vio? Gak mudah bener-bener Itu butuh banyak latihan Betul Banyak yang harus dikorbankan Iya Di sela-sela sibuknya RND juga kan? Betul Kamu Mesti latihan di situ ya Apa namanya Supaya nanti ketika Apa namanya Ketika Perform lomba Perform itu Maksimal Iya Maksimal ya? Banyak trial errornya Di Jakarta waktu itu ya Vio? Iya Dan Kebetulan kampus juga mensupport Jadi Kita dibolehkan untuk trial di kampus Boleh Pokoknya bener-bener disupport Sama kampus Iya Jadi kita Juga happy Karena bukan lomba individual Tapi Bener-bener diperhatikan dari kampus Kayak Barang-barang yang butuh Itu kita boleh pakai punya kampus Iya Bener-bener full di support Sama kampus Iya Seperti itu Tapi dengan Kamu kemarin ikut kompetisi dengan Vio Waktu itu Derry Vio sama Sela Sama Ruth Sela Iya sama Ruth Sela Itu Cukup menginspirasi teman-teman Mahasiswa adik kelasnya Vio Karena Ini nih Yang tahun ini Yang kemarin itu banyak yang ikut Iya Banyak ikut dan memang mereka Iya Bersyukur mendapatkan medali juga Iya Bawa empat ya Seperti itu Ya Thanks to Kalian bertiga ya Karena sudah Apa ya Menginspirasi adik-adik kelas kalian Seperti itu memang Tapi memang kalau kita mau menekuni dan menguji Apa Menekuni segala sesuatu itu Kita kompeten gak di bidang ini harus diujikan Iya betul Ya melalui kayak kompetisi itu Betul Dengan seperti ini Oh bener Berarti bener nih Aku memang Gipku disini atau talenta saya disini Iya Dan itu harus selalu di Asah terus Dan selain juga itu Diuji ya Tapi itu kan juga bisa jadi achievement kan Sebuah achievement buat kita kayak Oh Ternyata Kita sekolah masa gak sia-sia Kayak ada Ada hasilnya Bukan yang Cuma kuliah-kuliah aja Tapi bener-bener Oh ini loh Aku mendapat penghargaan ini Ceripai aku Kuliah 3 tahun Gak sia-sia Terus juga Bisa buat portfolio juga Otomatis Nanti masuk di CV kan Oh pernah punya sertifikat ini Otomatis Oh jadi consider Kayak Oh ini anak punya achievement ini Otomatis Chance kita untuk Diterima juga Pasti lebih besar dibandingkan Cuma lulusan Kuliah yang gak punya achievement apa Termasuk ketika Kamu daftar disini Juga di gitu Juga dilihat Ya Waktu Kebetulan kan saya Wawancaranya Langsung ketemu on the spot kan Sama manajernya berlangkuh Terus Dia tanya Kenapa kok Mau masuk dunia kuliner Terus kamu punya achievement apa Terus ya Saya jelaskan kayak Oh ya Jadi sebelum kesini Ini bener-bener last minute kemarin Baru ikut lomba Terus kebetulan Dapat bronze medal Jadi otomatis Oh anak ini bener-bener kompeten Karena Ya mau ikut lomba Mau Mau mengasah skillnya Aktif gitu ya Seperti itu Oke sekarang Kita bahas nih Masalah Magang Iya internship Masalah magangnya Ya boleh Ini sudah berapa lama disini? Mau jalan 5 ya Mau jalan 6 Mau jalan 6 Mau jalan 6 bulan Iya Mau jalan 6 bulan Karena magangnya 6 bulan ya Iya magangnya 6 bulan Happy ya pasti ya Happy sih Happy banget sih disini Kebetulan Pada waktu Pas kamu masuk sini pertama kali Bagaimana kan ada nih Biasanya beberapa tempat Karena saya juga pernah magang Saya pernah magang di salah satu hotel Bintang Lima di Surabaya Waktu itu Itu memang pertama kali ya Namanya anak magang ya kan Ya Sedikit-sedikit dikerjain gitu kan Oh Jadi waktu itu Saya sedikit di Tapi itu kalau buat Mental Buat saya nih ya Itu tuh sebagai Apa ya Mengasah mental Iya mengasah Jadi gak cengeng gitu Iya bener Memang bener-bener dikerjain Frio Saya dikerjain sungguhan waktu itu Kalau Disuruh sesuatu yang memang berat Jadi waktu itu Waktunya jam pulang Saya pamit Saya pamit Saya pamit nih Terus Waktu saya pamit terus Jangan pulang dulu Kamu harus ini dulu Sampai akhirnya malam aku pulang Oh gitu Nah seperti itu Itu kan Kalau saya bilang mungkin Ya itu memang manajernya sengaja Iya Supaya nih dilihat nih Anak ini Beneran mau kerja Atau cuma Ya formalitas lah Makanya Nah itu kan memang yang Selama ini Apalagi anak-anak di usia yang muda Seperti ini kan Kaget Kaget Gak biasa kan Di sekolah Di kampus Gak ada kayak gitu Kalau Frio kayak gimana Kalo disini tuh Pertama kali tuh Sangat welcome Orang-orangnya sangat welcome Untungnya sih gak ada yang dikerjain-kerjain Kayak gitu Waktu pertama kali disini Gak tahu Kita masih bener-bener gak tahu Mau ditempatin di station mana Karena Si manajernya mau lihat dulu Kayak oh anak ini Cocok dimana Kebetulan kan maksudnya sama Ada teman satu lagi Dari Otimo juga Kayak oh mau dilihat dulu Yang mana disini Yang mana disini Terus kebetulan Kan Frio kepengennya di PST Tapi berkata lain Manager bilang Tapi memang Frio seneng banget ya Ketika Di waktu kuliah Di Otimo Itu antara Baking Pastry Eh culinary arts Tahun pertama Sama Baking Pastry Memang kamu lebih 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 Saya bilang bukan lebih niat ya Kamu lebih happy sepertinya Kalo di Baking Pastry ya Iya Emang Lebih sukanya di Baking Pastry Tapi Lebih banyak Kamu habiskan di Baking Iya Kamu gak pulang-pulang loh Frio Saya perhatiin Gak ngerti kamu Ngapain disana Iya Iya Kayak Bener-bener enjoy sih kalo Baking Pastry Kayak Gak tahu ya mungkin Gak tahu Emang Emang lebih Menjurus kesana Dan kepinginnya disini kan Kalo waktu ditanya kayak Suka Lebih suka Kuliner Atau Baking Pastry Terus Jawab dengan yakin kayak Oh Baking Pastry Terus ternyata Waktu diliat-liat Diliat-liat Waktu pertama Pertama kan masih bantu sana sini Bantu sana sini Pokoknya Sambil lihat Mereka minta tolong apa Diambilin Sampai lagi bingung-bingung gitu kan Terus ternyata Manajernya bilang Yaudah ya Dek Kamu di Entree Entree itu Bagian dari Hot Kitchen Jadi otomatis Wah Gak di Pastry nih Tapi emang dari Waktu interview udah Dikasih tahu kalo disini Ini kita mobile Jadi Biar kita bisa belajar semua Tapi kan otomatis Expectnya Kepingin Baking Pastry Maksudnya Pertama kali Baking Pastry kan Untuk belajar Plated Dessert gitu Ternyata Wah Di Hot Kitchen nih Tapi ternyata Ya gak seburuk yang Veo bayangkan Malah Veo enjoy Kalo sekarang Ini misal ada sisa 1 bulan gitu ya Kan disuruh pilih Mau extend dimana Pilih di Hot Kitchen Iya Karena Ya itulah definisi Mencoba dulu Mencoba dulu Iya Harus tahu dulu Rasanya baru bisa bilang gak suka Kamu kayak Mbak STG ya Coba dulu kak Nanti bayar nanti kak Boleh kak Harus coba dulu memang Soalnya mindsetnya jadi berubah Tapi tadi eh Tapi restoran Apa namanya ini Blanco Parmadif ini Itu Apa ini Konsepnya apa Konsepnya Indonesian Fusion Karena chefnya itu Berdara Nado Bata Jadi ya bener-bener Mau mengangkat Makanan Indonesia Ke Makanan Indonesia Yang banyak Rempah-rempah Ke Kan targetnya disini Emang Orang luar Bule Asian, Japanese, Korean Itu Mau dikenalkan Ke orang-orang yang Belum mengerti masakan tradisional Indonesia Tapi dibuat Modern Dibuat modern Iya Tapi tadi saya lihat sekilas itu Ini ya Apa namanya Memang bentuknya Cantik-cantik gitu ya Fine Dining Bener-bener Kalau kita gak cicip pasti Kita kayak Wah apa ini Terus waktu kita coba Oh makanan Indonesia Gitu Ini tempatnya kan Saya lihat mejanya juga gak terlalu Apa banyak Jadi Berdasarkan reservasi Iya Jadi kalau Veo bilangnya disini tuh Lebih ke Fine Dining Yang bener-bener Private Dining Private Dining Karena Kalau Fine Dining Bukan yang mau rame-rame Kayak restoran biasa Jadi bener-bener Sunyi Makan santai Sambil ngobrol Gitu Ini by reservation only Kalau ada reservation Baru kita buka walk-in Buka walk Iya Oke Terus Apa Tadi saya juga lihat nih Veo apa Demo atau praktekin Iya Cara bikin Apa tadi Iya jadi Disini mungkin Apa ya Veo gak bisa bilang Di tempat lain Gak dapet ya Mungkin ada yang dapet Tapi Veo liatnya itu Jarang Jarang Jadi Veo disini dapet Experience di bar Meskipun itu optional Jadi Kalau Veo mau di kitchen aja boleh Gak usah naik ke bar Itu gak apa-apa Tapi Kita Veo sama anak-anak yang lain Mikirnya kayak Oh Kenapa gak sekalian belajar Belum tentu nanti kita Di tempat kerja Kita mendapatkan experience itu Dan Veo mikirnya itu juga menjadi point plus Nanti kayak tempat kerja Oh Bisa bikin minuman ini gak Bisa Ya Disini di Disamping kita belajar tentang dunia kuliner Dan Baking pastry Tapi kita juga belajar tentang Dari minuman Di Otimo kan juga diajarkan Tentang wine Befret Tapi Yaitu Di Otimo diajari basic Disini lebih didetailkan lagi Ya Dan itu juga Ya kita Di challenge setiap Di bar Kan itungannya kan sama anak service juga Ya kita saling bantu Kita setiap Kita bikin Disini tuh ada namanya pairing Jadi Pairing Iya pairing Jadi beverage pairing Jadi makanannya itu apa Ada Jadi per dish itu ada Minumannya Ya Yang emang untuk ditujuankan Untuk Misal Lem nih Alkoholnya strong untuk Cut the flavor Lemnya Kayak gitu Itu kita harus bisa explain ke tamu Jadi setiap kita bawa minuman Kita explain kayak Ya jadi ini minumannya tapi Pake bahasa Inggris Karena Kebanyakan tamu-tamu Manca negara Iya Targetnya manca negara Meskipun orang Indo yang makan disini Kebanyakan kita juga tetap explain Pake bahasa Inggris Berarti memang harus Bener-bener ini ya Kalau di Apa Blanco Parma Adif ini Harus bener-bener Mengerti yang namanya Product knowledge Iya Bener-bener kita diajari product knowledge Sedangkan Sedangkan Dalam satu Menu ya itu namanya Iya Menu itu ada Seven course Ada seven course Iya Ada seven course Pertama kali gak pusing Tujuh loh ini Pertama kali pusing Pusing banget Bahkan kondimennya banyak kan Dan sedangkan Hari pertama Vio itu ditaruh di Angkri Angkri itu Yang prepare Semua kondimen Semua kondimen Yang kecil-kecil Sampai plating Jadi otomatis Di harga dua Mau gak Mau Vio dituntut untuk Oh Vio harus bisa hafal Dish ini kondimennya apa Dish ini kondimennya apa Belum lagi Urutan course nya Dari mulai appetizer Soup, main course Pre-main course Sampai dessert Itu dituntut untuk Wah Aku harus hafal Semua Kondimennya Ini platingannya Gimana Ini proteinnya Apa Kondimennya apa Itu Dan Belum lagi hektik kan Hektiknya Waktu Disuruh keluarkan Course ini Kita harus cepet-cepet Plating Di samping Baru belajar ya Namanya baru belajar Kayak Ini kondimennya apa ya Belum kita harus Masak lagi Terus kita balik Kita harus plating lagi Kayak Itu sih Tapi itu kan tantangannya Iya itu tantangannya Bener-bener Beda banget dari kuliah Meskipun kita di kuliah Semester dua Di kuliner Udah di uji kan Kayak gitu Kayak Oh ada tamu Kita harus surfing berapa Tapi Disini pressurenya beda Itulah membedakan Iya Harus internship Betul Industri Betul Internship Baik Foodpreneur sih Karena memang Inilah dunia nyata Karena Kalau bisa di Ini bisa di Apa katakan Bisa sampai 90-120 derajat Berbeda Iya benar Karena kita berhadapan langsung dengan Customer Customer Betul Kita berhadapan langsung dengan guest Belum kalau ada komplain Atau apa Kita harus tanggung jawab Iya Kita harus punya tanggung jawab Kayak Kenapa kok bisa gini Kenapa kok bisa gitu Berarti Marahnya chef di ini belum ada apa-apanya nih Marahnya chef di otimu sih Ya itu membentuk mental Ya Itu membentuk mental Tapi kan Ya udah Kita dibentuk mentalnya untuk terjun di dunia kerja Sedangkan kalau di Kita udah di industri Ya Kita salah Yaudah Gimana lagi Ya kamu harus tanggung jawab dengan Kesalahan yang kamu buat Kayak Gak ada kayak Oh nanti minggu depan dicoba lagi ya Biar lebih bagus ujiannya Gak bisa Yaudah Sekali kena guest Yaudah Perusahaan yang rugi Guestnya minta refund Pernah Pernah Tapi bukan Bukan SEO Emang ada kesalahan tapi Kadang itu Ya kita gak bisa expect guest Kadang guestnya Cari-cari Kayak Makanan udah habis bilang Wah lobsternya overcook Kita mana tau lobsternya overcook Kalo dia udah habisin Jadi minta kompliment dari Terus ada yang Habis Makan Ya habis semua kursenya Terus besoknya dia bilang Bali-bali Sakit perut Minta refund Oh gitu Mungkin abis minum cuci perut Ya itu Gak tau gimana Kita gak bisa expect Ya jadi Sebisa mungkin kita harus kasih yang terbaik Kalo di Karena Yang ketika kita melakukan kesalahan Beda banget sama di kampus Beda banget Beda banget Justru pelatihan yang sesungguhnya itu Ketika Training Betul Ketika di industri Betul Betul Yang kamu prepare Maksudnya dari dirinya PU Diri Hmm Yang pasti Knowledge ya Knowledge Maksudnya knowledge Terus yang kedua Kesiapan mental Karena kita gak tau Kita gak bisa expect Orang-orang yang bakal kita temui di kitchen itu gimana Belum lagi Dunia kerja biasanya Ada yang sikut-sikutan Dan lain-lain Tapi Ya namanya anak trainee Ya udah kita harus siap mental Kita bener-bener harus siap mental Gimana Kalo kita mau diejek Kita mau dihina Kita mau di Maki-maki Ya udah kita harus siap Dan Yang pasti Ehm Itu Bener-bener Ketika kita Dimarahin Mungkin Meskipun kita gak salah Tapi kita dimarahin Mereka bilang kita salah Yaudah kita harus terima Gak boleh ada namanya membantah Kayak mencari excuse apapun itu Kayak Yaudah kita terima Soalnya Mereka punya standartnya sendiri Hari kita trainee disini Ya kita otomatis harus ikut Staff Ataupun Demi yang posisinya Lebih tinggi doang Daripada kita Meskipun kita Merasa Oh kita gak salah Tapi tetep Yaudah terima aja gak apa-apa Apalagi Ehm Apalagi ya Knowledge mental Knowledge mental Sama Apa ya Biasakan di disiplin Iya itu pasti Soalnya Mereka punya jam kerja Kalo kampus Pernah telat Disini gak boleh Iya Kalo di kampus Untungnya Fio gak pernah telat ya Tapi Untungnya Fio gak pernah telat Tapi Kalo di kampus kan masih ada Excuse Maksudnya Masih menerima excuse Kayak Oh Macet Atau apa Disini Kamu kerja ya Kalo kamu tau macet Ya berangkat lebih awal Oh iya dong Berangkat lebih awal Terus Lebih apa ya Lebih ke Hmm Pikirannya Udah gak bisa main Ya Maksudnya kalo di kampus Oh setelah kampus Menongkrong dimana nih Kayak Disini udah gak bisa Kayak Kerja apalagi jam kerja Sembilan Sampai sepuluh jam Terus besoknya Harus masuk lagi Kayak Oh iya kalo bisa kerja Makan Udah istirahat Karena besok harus mengulangi Hal yang sama Awal-awal sih Ya jenuh pastilah Ada jenuh Tapi lama-lama Ketika udah menemukan Tempat kerja yang enak Dan mungkin kekeluargaannya Dapet otomatis Kita happy Soalnya kalo kerja gak happy Juga Kita tekanan ya Tekanan mental Gak bisa dipungkiri itu Fio Ya seperti itu Ketika kamu menemukan Ambience nya Atau lingkungan itu Yang memang Men-support kamu Dengan positif Seperti itu Itu Akan meningkatkan Apa ya mood kerja Iya mood kerjanya Pasti lebih happy Jadi istilahnya Kerjanya pakai hati Iya Dan mood kerja Iya Mood kerja itu nanti akan Menimbulkan kamu itu Bisa berinovasi Iya Nanti itu investasi disitu Kira-kira seperti itu Betul betul Tapi bener Ambience kerja itu Sangat berpengaruh sih Iya Dan itu yang dibentuk disini Iya Itu yang Kalau yang fail dapat Itu bener-bener dibentuk disini Jadi kamu disini Bukan cuma Oh kerja pulang Kerja pulang Tapi Keluargaannya dapat Kayak Wah hari ini ada kelukesan apa sih Ayo kita sama-sama Kayak ada evaluation Terus kayak Kita bisa sharing Jadi antara anak training yang satu sama yang lain itu juga dekat Jadi misal makan siang Bukan yang kita makan siang Terus kita cuma sama HP Tapi kita disini bercandaan Cerita-cerita Kayak Kadang merencanakan kayak Ah nanti malam makan apa ya Pulang kerja rame-rame makan Kan sama-sama lapar tuh Terus misal kayak Eh besok Gersinya berapa ya Kayak diwak santai Tapi ketika kerja tetap serius Luar biasa ya disini Iya Makanya orang-orangnya lama-lama disini ya Anak training pun juga betah ya disini Anak training betah banget Anak training betah banget disini Soalnya disamping keluarga ini dapat Tapi Mereka disini punya moto kayak Mereka emang menerima anak training itu Bukan cuma dipekerjakan Tapi mereka bener-bener mau develop knowledge-nya anak training ini Kayak bener-bener Gimana ya caranya biar Anak training ini nanti ketika keluar dari sini Di dunia yang Di dunia kerja lain Di tempat lain Di tempat lain Bukan Di tempat lain itu Bisa berkembang Oh iya Jadi disini itu anak training bener-bener diajari Bukan kayak ah masa kamu udah kuliah Kok gak bisa ini gak bisa itu Tapi ketika kamu melakukan kesalahan Kamu diajari Oh yang bener itu kayak gini Bukan malah diejek Ya betul Ya karena memang kan gini Veo Setiap tempat Restoran Atau hotel Atau apapun itu Itu mempunyai standar masing-masing Iya bener Ya di kitchen juga punya standar masing-masing Standar masing-masing Jadi Ketika kita magang disini gak bisa kita akan Apa Ya enggak Aku gak dajarin gini kok Iya Gak bisa Jadi harus Harus nerima itu Itu memang ilmu baru buat kita Istilahnya Basicnya itu dapat dari kampus Mentalnya kita dihajar di kampus Tapi disini kita di develop lagi knowledge yang kita tahu basic itu dikembangin lagi ke yang mungkin kita gak pernah denger bahkan kita gak pernah bikin sebelumnya Setuju Seperti itu Itu yang memang susah Apa ya Nah itu seharusnya juga jadi pelajaran ya Bukan buat adek-adek mungkin yang disana itu dari sekolah vokasi sekolah menengah kejuruan seperti itu dan perkulian di bidang vokasi ataupun bukan vokasi itu tantangannya disitu Iya Jadi Biasanya kan di semester akhir tuh mereka harus menjalankan yang namanya magang atau KKN atau apapun itu ya Itu kan harus jalankan Jadi Memang harus seperti itu Persiapkan mental kalian kosongkan gelas kalian Iya Kayak diisi yang baru di refill Betul Jadi itu Itu buat Perbandingan nanti ketika anda lulus Betul Iya bener Ini bisa dipakai nih Kayak tadi nih Veo tunjukin ke aku nih kayak saya nih Apa Kue Apa tadi tuh Veo yang buat Iya itu buat apa dessertnya ya Iya dessertnya Buat dessertnya Getuk Kayak Waktu masuk sini juga Kayak Wow Kayak kita amai sendiri Kayak wah getuk itu jajanan tradisional Jajanan tradisional dari Indonesia yang Mungkin gak semua orang tahu apa itu getuk Dari Basenya dari singkong kan Tapi disini di develop lagi Jadi getuk itu bisa dibikin cantik Dengan kondimen-kondimen yang lain Dengan tentunya Bahannya fusion ya Jadi Misal Kita udah pakai kenari Karena lokal kan Jadi Orang-orang dari mancanegara itu juga tahu kayak Oh ini tuh tradisional dessertnya Indonesia Tapi dibuat modern dan Oh ini Ini tak Kacang yang Apa ya Kacang lokalnya Indonesia Mungkin orang-orang taunya almond Orang-orang pasti kayak Ah apa itu kenari Tapi ternyata Oh gini rasanya Enak juga Kayak Istilahnya Disini kita Memperkenalkan Ingredients yang mungkin Orang dari mancanegara itu gak tahu Tapi Kita bisa Memperkenalkan itu Kayak Waktu di bar belajar Kayak Oh ini tuh minuman Minuman Tradisionalnya Indonesia Waktu kita makan Oh Rasanya creamy Guri Ada dari buah pisang Gitu Kreatif sekali ya Iya Tapi mengandung Iya Keren sekali Mengandung alkohol Tapi Jadi kayak Kan disini emang Jadi orang-orang itu tertariknya Kan biasanya kalau orang fine dining itu Makan mewah Sama minum wine Iya Tapi disini kita punya beverage pairing Jadi kayak Yang orang-orang gak pernah rasain Di Restoran lain Experiencenya Jadi makan Sambil minum Terus belum saus-sausnya Indonesia Kayak ada semur Saus itu juga Dibuat Minuman Hah? Iya Semur? Jadi ada minuman Itu Bahan dasarnya Tomat Tomat Karena Dishnya itu Pakai tomato consume Hmm Jadi Pairingannya itu Tomat Kita campur-campur Campur alkohol Pakai Gin Pakai Liquor Pitch liquor Terus nanti Di gelasnya itu Di pinggirnya itu Ada Sausnya Sausnya Saus semur Saus marangi Saus semur gitu Pakaknya Terus kita Dip ke garam Orangnya Kita suggestnya Minumnya itu Coba pertama Minum yang tanpa saus itu Terus kedua Minum yang Pakai saus Pakai garam Sambil disip Sambil makan Itu Itu bener-bener Favorit cocktailnya Guess kebanyakan Gitu ya Iya kadang Pasti orang gak expect Minuman kok Pakai saus semur Gimana rasanya Tapi bener-bener mind blowing banget rasanya Pernah cobain? Pernah Soalnya Veo bikin Veo harus cobain Enak ya? Enak banget Enak banget Dan itu memang Kamu belum pernah temuin kan? Bener-bener Gak pernah temuin Kayak Ide Kalau Veo bilang Ide nya Chef Mandif itu Kayak kadang Bener-bener Out of the box Out of the box Tapi memang harus begitu dong Bener-bener Out of the box Di sini Satu kali makan berapa Veo? Kurang lebih Di sini Kita punya tiga Tiga menu Itu Adiboga Adiboga itu Yang signature nya kita Yang regular menu Yang kedua itu Tirta Lokka Tirta Lokka itu Peskatarian Jadi full seafood Yang ketiga itu Vegetarian Yang paling ini Yang paling sering mana? Yang paling sering Yang regular menu Itu Adiboga Adiboga itu Kisaran Satu koma sembilan Sampai dua juta Wow Perfeks ya? Perfeks Dan itu Makanan aja ya Itu di luar Beverage Kalau ada cocktail pairing Yang tadi Kita obrolian ini Itu kurang lebih tiga Tiga? Tiga Itu gak ada yang Bundling gitu? Itu paket Ramadan Itu apa? Gak ada Gak ada Tiga itu kurang lebih Kalau yang Tirta Lokka itu Peskatarian Jadi menu nya Beda juga Tapi memang Dengan harga seperti itu Itu kan Apa ya? Experience yang didapet Itu beda Ya Yang dibeli itu experience Sama taste Lebih kayak Pengalaman Oh aku pernah makan di fine dining Terus Gimana rasanya Apalagi kalau yang Fusion kayak gini Kayak Kalau orang Indo kan Tahu bener-bener Rasa Rasa tradisionalnya Gimana? Kadang orang Indo yang makan itu Juga sampai emes Kayak Kok bisa ya? Kok Saus yang dulunya tradisional Orang kita mikirnya Orang jadul mikirnya Ini cuma bisa diginiin Tapi Bisa jadi kayak gini Jadi Apa ya? Experience nya itu Dapet banget Belum juga Setiap Dis kita deserving Itu Team service juga Explain Mereka explain kayak Dis ini Kenapa kok Dipakaikan Saus ini Terus Kenapa kok Dis ini dulu Dibandingkan Dis sebelumnya Itu ada terminologi nya Semua Keren Keren Disini di Belang Keperman DFI Mungkin saya pertimbangkan Perlu menabung Untuk makan Boleh Boleh Makan disini Nanti experience nya Veo yang explain Terima kasih banyak Ada pesan gak mungkin? Buat teman-teman Yang mau makan Pesan Pesannya Itu lebih ke Siapin mental Siapin mental Siapin knowledge kalian Dan Dan Kalian harus Bisa Sacrifice waktu Sacrifice Iya Kalian harus bisa Sacrifice waktu Jadi kayak Apa ya Nanti kalian internship Pikirannya Jangan nongki Jangan main Oh aku Apalagi kalau merantau ya Oh aku merantau Untuk intern Ya udah Apalagi di Bali Setelah semua Main saya Gak bisa Karena Gimana ya Boleh kalau libur Kalian main Emang itu gunanya day off kan Buat refreshing Tapi ketika Kalian Sehari-hari Kayak Udah pikirannya jangan Wah aku pengen cepat selesai kerja Aku pengen Pengen pergi kesini Pergi kesana Kayak gak bisa Apalagi Ya tiap Restoran Roles nya berbeda kan Kalau disini tuh Kita 6 plus 1 Jadi 6 hari kerja 1 hari libur Dan mungkin day off Kalau no reservation ya Tapi kayak Tergantung juga Kalau misal lagi rame-ramenya juga Pasti Yaudah cuma sehari aja Itu liburnya Kayak ya gak bisa mengeluh Apalagi kadang Kalau chef mandif kesini kayak Oh tiba-tiba Dia mau trial ini Kita lagi libur Yaudah harus siap-siap masuk Gak bisa Kita harus siap Cancel Apapun Plan kita Hari itu Untuk datang Ya Chefnya datang Masa kita gak datang Iya itu resiko orang kerja Jadi bener-bener harus Bisa sacrifice waktu Oh iya saya mau tanya lagi nih Sebelum kita tutup ya Feo Apa Nanti ini Abis magang nih Abis ini selesai Kamu akan diujikan kompetensimu disini ya Iya Keluar nilai disitu Iya Setelah itu kamu bikin report magang Iya Ini sudah Terus kamu mau ngapain? Plannya Kalau sekarang Plannya mau cari kerja di resto yang Gak jauh berbeda Masih Tapi Bukan cuma Resto atau bukan hotel sih Kalau aku ya Aku lebih ke Resto Jadi pengennya sih Ke High-end bistro Atau finder ini Gak mau bikin usaha sendiri gitu? Mau Tapi otomatis kan Apa ya Kalau Feo merasa Feo belum punya capability Untuk bikin sekarang Dan Otomatis Kalau orang mau Entrepreneurship Itu harus bener-bener Full dulu kan Full dulu Baru kita Eksekusinya setelah Kita bener-bener Oh paham bener-bener Paham dunia kulineri Itu gimana Sedangkan Baru internship 6 bulan Gak ada apa-apanya Otomatis mau cari pengalaman dulu Cari pengalaman dulu Menimba ilmu dulu Jadi kan Bekal nanti Buka usaha Feo buka usaha Mau apa? Di baking pastry apa? Baking pastry Di baking pastry Di sini kan dapatnya banyak nih Ada hot kitchen Cold kitchen Kalau ada Ritual Ya kan Banyak nih Pengennya sih Tetap Kalau sekarang tetap baking pastry Tetap baking pastry Tetap mati ya Baking pastry Tetap Tetap kepinginnya Terjun di dunia baking pastry Karena mama baking pastry Jadi Ya model Ya Udah ada di rumah Udah ada di rumah Udah ada di rumah Tinggal mau develop lagi Ya mungkin nambah-nambah yang gak ada Ya itu tujuannya kamu sekolah Iya Iya Jadi mengembangkan Apa yang sudah ada Iya betul Kan menciptakan sesuatu yang baru mungkin Baru iya Spun bisnisnya orang tua Iya Begitu kan Oke Terima kasih ya Feo ya Thank you miss Sampai ketemu lagi Jadi sukses selalu Nanti semoga lulus Dapat cum laude Amin Oke Thank you Thank you And this is Talks at Otimo